Saya naikin Mbak Waslun 2 hari sebelum di atas hukum itu ada etik, etik moral itu soal kepatut tidak patut Memberikan insentif tunjangan itu hal mulia, memberikan bansos hal baik seorang pemimpin Tapi diberikan pada waktu yang menimbulkan penyelidikan, itu yang mengontrol adalah kita punya etik apa Dan pemimpin yang tidak punya etik sebetulnya sudah kehilangan legitimah Anda boleh punya kekuasaan tapi ketika etika gone, ketika etika pergi, you are no longer leader, you are ruler Anda penguasa tapi belum tentu Anda itu pemimpin Makanya saya ingin katakan bahwa di ujung itu, para pemimpin, tolong kembalikan fungsimu Jaga etika, jadilah teladan, karena kami semua yang mau ke atas Jadi kalau tadi diteritakan lurah, bupati, apa, melakukan itu, iya saja, yang paling tinggi yang melakukan itu Jadi betul-betul kami serius, Pak Presiden, jadilah pemimpin yang baik Kami masih ingin punya Presiden ketujuh yang berhenti dengan mulia, dengan harga diri Caranya bagaimana? Kembalikan itu, moral Jangan meneruskan rata seperti ini Tidak hanya soal tunjangan, kan? Ada banyak lagi yang diputuskan dalam hari-hari ini Jadi ini tidak dilarang secara hukum, tapi kira-kira pantas nggak ini? Kan gitu, ya? Tidak ada kecembungan untuk melancarkan kemenangan salah satu masalah, Pak? Ah, saya kira Anda bisa menyeburkan sendiri Itu khawatir nggak sih, Pak Dilman, independensi dari Bawaslu akan ternodai dengan adanya itu? Iya, tadi, sebagai harapan, kita masih berharap bahwa Bawaslu, KPPU, kemudian Dewan Gormatan juga dari KPPU Semuanya? Aparat keamanan semua? Tadi saya sepakat dengan kedua kamu kita Sebetulnya masih jauh lebih banyak orang-orang itu yang ingin bekerja baik Nah, karena itu kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau itu kuat Menghadapi tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang ingin keadaan buruk gitu ya Dan mari kita somsong demokrasi dengan yang lebih, baru bisa beri Oke, makasih Selamat menikmati